Hai Sobat Seller, ada nggak di antara kalian yang nonton video ini yang merupakan pemilik food court atau event organizer yang biasa bikin acara di mall atau area tertentu yang melibatkan puluhan tenan atau merchant? Pasti kalian udah paham banget, ngatur lokasi tenan, promosi acara, bahkan ngitung jumlah pengunjung. Dan di akhir bulan atau di akhir acara pun, pastinya kalian juga harus mengitung pembagian total omset ke merchant, ke pemilik area, maupun ke kalian sebagai pemilik acara. Kita punya solusi, buat kalian-kalian yang sering pusing karena hal-hal yang kita sebutin tadi. Tapi sebelum ke sana, coba kita bahas dulu yuk, kenapa sih hal-hal yang tadi kita sebutin itu penting? Pertama, kita jadi bisa tahu seberapa besar kemampuan kita. Kita bisa ukur dari parameter yang tersedia, seperti lokasi. Apakah lokasi event atau food court sudah sesuai dengan target pasar, jumlah pengunjung, yang nantinya akan berhubungan juga dengan omset. Kedua, kita bisa kurasi area dan merchant mana yang akan kita pilih untuk event atau food court selanjutnya. Ketiga, kita jadi punya data penjualan yang rapih dan bisa jadi portfolio ke sponsor buat next project. Tapi dari mana sih kita bisa dapat semua data itu? Biar kalian nggak pusing-pusing lagi nyari semua data itu secara manual, kalian bisa banget pakai iSeller. Semua data-data yang kalian butuhin bisa di-provide sama iSeller. Jumlah total transaksi per tenan, menu apa aja yang paling laku, bahkan sampai jam berapa transaksi paling rame. Kerennya, itu semua bisa kalian lihat secara real-time. Jadi, kalian sebagai EO atau pemilik food court bisa akses day-to-day report-nya. Untuk hitungan pembagian hasil, juga bisa langsung dari iSeller by System. Porsi untuk kalian, porsi untuk tenan atau merchant, dan porsi pemilik venue. Jadi mudah banget, kan? Sampai jumpa di video selanjutnya.